Pemirsa Dekra Nasda Provinsi Jambi selasa pagi menggelar rapat kerja daerah yang bertujuan untuk mensejahat rakan masyarakat, tegak berkarya, dan untuk mengangkat nama daerah. Ketua Dekra Nasda Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, menghadiri rapat kerja daerah Dekra Nasda Provinsi Jambi tahun 2024, berlangsung di auditorium rupah didas Gubernur Jambi, selasa 10 September pagi. Kegiatan rakerda ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya, yang dibuka secara resmi oleh sekta Provinsi Jambi Sudirban. Kegiatan ini bertujuan untuk mensejahat rakan masyarakat dengan berkarya dan untuk mengangkat nama daerah. Dalam kesempatan itu, Hesnidar Haris mengimpau untuk tetap bersinergi dan berkolaborasi, sehingga karya Dekra Nasda terkenal dan dipromosikan serta dipakai oleh banyak orang, sehingga ekonomi pengerajian meningkat dan Provinsi Jambi mempunyai nama. Ini adalah kesempatan untuk kita mengevaluasi kegiatan kita yang sudah menunjukkan, dan mungkin meminta masukan-masukan untuk program yang itu akan menyebabkan, untuk menyebabkan produktivitas, kualitas dari karya-karya produk-produk kerajinan yang ada di pekerjaan. Sekarang sudah, Alhamdulillah, sudah sangat bagus bagi, sudah sangat dikenal, tenung atau songket jambi juga sudah luar biasa, kualitas sudah bagus-bagus, dan sudah banyak membuka lapangan pekerjaan itu paling penting. Karena tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat dengan berkarya dan mengingat nama daerah. Maka kita imbau untuk semua supaya bersinergi dan berinnovasi, sehingga karya dekran-dekran benar-benar dikenal, terpromosikan, dan dipakai oleh banyak orang, sehingga ekonomi para pekerjaan meningkat dan kita mempunyai nama. Lebih lanjut, Sekda Sudirban berharap evaluasi program dan perencanaan program semakin lebih baik ke depannya. Ia yakin dan percaya apa yang dilaksanakan oleh dekran-dekran ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk kemajuan kreasi dan karya di Provinsi Jambi. Inovasi dan gagasan yang baru, tuntutannya sangat penting bagi pengerajin untuk terus meningkatkan dan bisa maju di manca negara. Saya wakili Gubernur, mengubah acara dapat kerja dekran-dekran Provinsi Jambi. Kami berharap ada evaluasi program, kemudian ada perencanaan programnya 2025. Kami yakin dan percaya bahwa apa-apa yang dilakukan oleh dekran-dekran ini menjadi bagian penting dari upaya kita untuk kemajuan kreasi-kreasi karya-karya peracin di Provinsi Jambi. Inovasi, gagasan yang baru tentunya menjadi sangat penting bagi para peracin untuk bisa terus ditingkatkan, bisa maju di manca negara. Oleh karena itu program-program yang inovatif, adaptif, bisa dilaksanakan oleh dekran nasida untuk periode 2024 dan 2020.